Intro Sepasang suami istri ditangkap lantaran menipu dengan modus kencan lewat aplikasi online. Dari pengakuan keduanya, mereka telah beraksi satu tahun dengan mengincar lelaki hidung belang sebagai korbannya. Intro Kepolisian Polres Tangerang Selatan mengamankan sepasang suami istri berinisial VPI dan IJS atas istudahuan penipuan dan perampokan tersebut dalam waktu satu tahun dengan korbannya. Lelaki Hidung Belang Modus para pelaku yaitu sang istri terlebih dahulu menawarkan jasa prostitusi melalui aplikasi online. Setelah mendapatkan korbannya, sang istri mengajak bertemu dan langsung memberikan minuman yang sebelumnya telah dicampur obat penenang. Usai korbannya tak sadarkan diri selama minum-minuman yang dicampur obat penenang, sang suami masuk ke kamar untuk merampas barang berharga milik korbannya. Kejadian ini menggunakan modus dengan modus perkenalan melalui pincet akan melakukan hubungan badan. Namun sebelum itu terjadi, si korban diberikan minuman oleh perempuan tersebut dan setelah diberikan minuman yang bersangkutan merasa pusing dan pinsan, selanjutnya kendaraan, satu unit kendaraan roda empat jenis avansa dan handphone milik si korban diambil oleh kelompok pelaku tersebut. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku di Jilat Pasa 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Berkenalan dengan seorang wanita cantik di media sosial, seorang pengusaha asal Tanah Datar Sumatera Barat justru mengalami nasib sial. Korban yang hendak datang ke rumah pujaan hatinya justru digasak hartanya oleh keluarga calon istrinya yang ternyata merupakan komplotan perampok. Inilah detik-detik saat tim landak Satres Krimpolres Musirawas menggerbek kediaman Frans Syahputra alias Iqbal di Desa Muara Tikus, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Syahrul merupakan satu dari komplotan perampok yang menjalankan modus unik. Mereka mengumpan Evi, salah satu istri pelaku untuk memikat Nanang Nurhalik, seorang pengusaha asal Tanah Datar Sumatera Barat. Berkat rayuan mautnya, Evi pun berhasil menjalin asmara dengan Nanang melalui media sosial. Setelah terpedaya, korban diminta pelaku datang ke Musirawas dan menikahinya. Sedangkan tersangka Iqbal berperan menemani korban untuk bertemu Evi. Namun bukannya menikah dengan pujaan hati, Nanang justru bernasib sial karena dirampok mobil dan uangnya sebesar 100 juta rupiah. Setelah berhasil mengurus harta benda Nanang, komplotan peraku ini kemudian meninggalkan korban dengan kondisi tangan terikat. Melalui perkenalan via media sosial tersebut, saudara Evi mengajak komunikasi sehingga korban di panci untuk datang ke kota Lubukinyau. Disuruh kakak Evi itu ngantar dia, rumah cewek. Dia datang ke sini nih, mau nikah sama cewek itu. Dia itu sebagai adik cewek itu. Saat ini aparat Polres Musi Rawas masih mengejar tiga pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Sedangkan tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman sembilan tahun kurungan penjara. Modus menjadikan wanita sebagai umpan begal juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Dua pelaku wanita bertugas mencari calon korban, sementara teman prianya melakukan pengadangan serta perampasan kendaraan korban. S. alias Bagol, warga desa Manunggal, Delhi, Serdang, Sumatera Utara ini ditangkap Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan. Pria 31 tahun ini dilaporkan korbannya atas kasus pembegalan sepeda motor di Jalan Marelan, Pasar 10. Selain menangkap Bagol, polisi juga menangkap dua penadah barang curian beserta dua unit sepeda motor yang satu diantaranya motor korban. Bagol dan komplotannya menggunakan wanita untuk menjebak korban-korbannya. Dua pelaku wanita berpura-pura mencari tumpangan dan meminta diantarkan ke suatu tempat oleh korban. Namun di tengah jalan, pelaku lain yang membututi mengadang motor korban dan merampasnya. Korban yang berusaha mempertahankan kendaraannya dianiaya para pelaku hingga babak belur. Pelaku kemudian membawa kabur motor korban dan menjualnya kepada penadah seharga 2,7 juta rupiah. Pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara, sementara enam temannya diburu polisi. Dua pelaku pencurian mobil mencepurkan diri ke sungai saat berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Selengkapnya sesat lagi di Realita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!